Dan saudara calon gubernur NTT Eston Funai menyalurkan hak suaranya di TPS II, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa. Usai mencoblos, Eston menyatakan dirinya siap menerima kekalahan maupun kemenangan dalam pertarungan politik lima tahunan ini. Didampingi istri serta seorang cucu, calon gubernur NTT Eston Funai yang diusung Gerindra dan PAN mendatangi tempat pemungutan suara 2 di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa untuk menyalurkan hak suaranya dalam pilkada serentak 27 Juni. Tiba di TPS II ini, Eston yang berpasangan dengan Christian Rotok kemudian menyerahkan formulir C6 kepada petugas KPPS untuk selanjutnya menunggu antrian guna mencoblos. Kepada sejumlah awak media yang meliput jalannya pencoblosan di TPS ini, Eston menyatakan ia bersama calon wakilnya siap menerima kekalahan maupun kemenangan dalam pilkada serentak 2018 ini. Setelah perhitungan, kalau itu menang, itu rencana Tuhan. Tapi kalau itu kalah, itu juga rencana Tuhan. Harus terima semua yang terjadi sebagi bagian daripada rencana Tuhan. Jadi kalau menang, itu adalah pilihan raya dan pilihan Tuhan. Kalah juga pilihan rakyat dan pilihan Tuhan. Tapi saya mengajak, kita tiga pasangan lain harus saling mendukung untuk kepentingan rakyat Indonesia di Indonesia Tenggara Tuhan yang baik. Bagi Eston, kemenangan maupun kekelahan dalam hajatan politik lima tahunan ini merupakan sebuah karunia Tuhan yang harus diterima dengan lapang dada. Eston Funai juga meminta ketiga pasangan calon gubernur NTT lainnya untuk bersama-sama berkandangan tangan dan saling mendukung guna kepentingan rakyat Musa Tenggara Timur yang telah memilih yang terbaik bagi Provinsi NTT. Pilihan Tuhan yang sel interseunjuk dengan selanjutnya Klik Staus, Bumpas TV, Kupa Musan Karabi. Dengan mama juga 117 pernambeseran 22